Halo Culprit, Pak Aceh Beneh, Masih Demiakul Pak Saya menemukan satu ide dari seorang pemikir, seorang filsuf Dia membuat klasifikasi pemikiran, ada tiga kelas pemikiran Dan ini didasarkan pada materi pembicaraan yang dibuat oleh si pemilik pemikiran ini Kita katakanlah tingkat satu yang paling rendah, tingkat dua dan tingkat tiga Orang yang memiliki pemikiran di tingkat tiga, cenderung berbicara tentang ide, tentang pendapat, tentang argumen-argumen Yang menyumbangkan cara berpikir yang baru atau sudut pandang yang baru terhadap satu masalah Tingkat kedua adalah orang yang banyak berbicara tentang peristiwa Ya biasa kita buat di channel Mea Kulpa ini Tentang event-event atau hal-hal informatif lainnya Ada apa dengan konsilifatikan kedua Ada apa dengan ritus gereja Apa itu ekaristik dan lain-lain Dan tingkat yang pertama dan ini dihuni oleh sebagian besar orang katanya Adalah membicarakan orang lain bergosip Nah ini kelompok ini jauh lebih banyak Misalnya membicarakan si Anu yang melakukan pekerjaan Anu Yang berbuat keliru menurut kita Dan orang bisa saja berbicara tentang ini Tentang gosip Karena dua hal Yang pertama memang dia ada di pemikiran tingkat satu Atau yang kedua dia mau mengumpulkan massa yang memiliki cara berpikir tingkat satu ini Atau mungkin juga adalah pilihan lain Memang dia adalah orang dengan pemikiran tingkat satu Dan dia sedang berkumpul dengan teman-temannya yang memiliki pemikiran tingkat satu Sekarang saya juga buat Mungkin untuk mengumpulkan massa Atau ya memang saya sendiri berpikiran seperti itu Tingkat satu Berpikiran rendah Menggosip Membicarakan orang Sekarang kita mau melompat ke tingkat tiga Tentang ide Tentang point of view Tentang konsep Seraya mencoba Melihat situasi yang aktual Wabah coronavirus Saya pikir ini penting Mengapa? Karena Pernah saya katakan Coronavirus setelah menunggangi media Ternyata memberi pengaruh yang jauh lebih berat daripada dampak fisiologisnya sendiri Coronavirus tidak hanya menyerang tubuh Tetapi juga sudah menyerang pikiran Society Komunitas Bahkan ketika coronavirus belum menjangkau tempat yang dimaksud Tempat tertentu secara geografis dan biologis Belum sampai virusnya menyentuh ke orang Tapi sudah ada paranoia Paranous Pikiran Lewat pikiran sudah ada serangan yang dimunculkan oleh coronavirus Ketakutan Dan itu real Saya menemukan orang yang memiliki kecemasan tentang itu Saya menemukan satu video yang berbicara tentang Mencoba bahagia di tengah wabah coronavirus Coronavirus itu dalam dirinya membawa petaka Karena kita tidak menginginkan sakit Dan kita pun tidak selalu bisa menghindar dari penyakit ini Ya kita punya usaha dan inisiatif sendiri untuk terhindar dari wabah ini Tetapi Toh usaha kita tidaklah cukup Kita memerlukan Orang sekular akan berpikir tentang luck Keberuntungan Tetapi orang religius akan berpikir tentang penyelenggaran ilahi Providencia divina Pertolongan Tuhan Begitu istilah yang lebih religius Nah dalam hal ini Seraya menunggu pertolongan Dan seraya kita membuat inisiatif untuk Meningkatkan kemungkinan bahwa kita tidak kena coronavirus Baik juga kita berpikir tentang Apa blessing in disguise di belakang peristiwa ini Apa rahmat terselubung Orang bisa menjadi lebih reflektif Harapannya begitu Saya pernah dengar Menurut penelitian orang-orang Amerika Serikat Pasca teror ke WTC dan Pentagon Orang-orang Amerika Serikat menjadi lebih religius Lebih percaya kepada Tuhan Sebuah riset mengatakan begitu Apakah coronavirus akan membuat kita lebih beriman Atau Ya sama saja Nanti kalau sudah hidup kembali seperti biasa Kita akan melakukan hal seperti biasa pula Yang atis tetap atis Yang beriman tetap beriman Yang Seolah-olah beriman padahal tidak Tetap seolah-olah beriman padahal tidak Nah Kalau kita menganggap coronavirus sebagai Peristiwa Yang Mengandung blessing in disguise Rahmat terselubung Mungkin kita bisa pelajari sesuatu dari sini Yang pertama bahwa kita menjadi lebih reflektif Yang kedua kita menjadi lebih Religious Karena tak ada pengaduan yang lain lagi Ketika usaha kita ternyata tidak cukup Untuk menyelamatkan kita dari kesulitan yang ada di luar kendali kita Kesulitan itu di luar kendali kita Maka apa yang mau kita buat Usaha sudah kita buat Tapi tidak cukup Maka Ternyata perlu tangan yang lain Untuk menolong kita Atau kaki yang lain Atau punggung yang lain Untuk melindungi kita Dalam hal ini Agama Teroptimalisasi Perannya Untuk membahasakan yang ilahi Semakin dibutuhkan Bukan malah menyebar Ide-ide atau gosip-gosip You know Karena dihuni oleh orang-orang Pemikiran tingkat pertama tadi Sehingga Justru Peristiwa Pandemi coronavirus Malah dipakai untuk menyerang Menggosipi orang lain Yaitu Senjata kimia si Anu Ini Azab untuk si Anu Ini Perbuatan orang-orang suku Anu Sehingga Tidak akan ada kemajuan Sudah kena coronavirus Pikiran semakin kacau Komunitas semakin buruk Relasi yang semakin renggang Tidak ada blessing in disguise-nya Karena toh Blessing in disguise harus dicari Dengan inisiatif kita Dengan kehendak bebas kita Dengan Pemikiran kita yang lebih Fleksibel Dan lebih mendalam Barangkali Ini pemikiran-pemikiran ringkas Tentang Pilihan kita untuk Tidak segera panik Atau Dalam tanda petik Mengikuti Dengan nikmat momen ini Yah ada kecemasan Karena Sekali lagi Tidak semua ada dalam Kendali kita Tetapi Pilihan bebas kita adalah Apakah saya mau bahagia Atau Merasa tetap optimis Atau saya mau menjadi Pesimis Menjadi cemas Penuh Enxiety Enxious Bahkan saya sudah sakit Sebelum coronavirus Menyentuh tubuh saya Begitu ya Bahwa Setiap instruksi yang baik Harus diikuti Itu jelas Buatlah social distancing Katanya Oke Itu pasti Berdasarkan riset Sudah dipikirkan Baik-baik Bahwa itu perlu Ditiadakanlah Misalnya Misa Suatu sore Dengan umat Oke Ditiadakanlah Dua lingkungan Oke Itu Nasihat-nasihat baik Yang Saya pikir Pro-life Dan Pantas untuk diikuti Karena kita Tidak cukup Hanya mengandalkan Oh Allah Akan membantu kita Dalam teologi Kontekstual Dibicarakan itu Kalau ada Peristiwa alam Jangan cepat-cepat Mengembalikannya Kepada Allah Gunung Meletus Oh ini Kemarahan Allah Itu terlalu cepat Kita mengembalikan Ke Allah Padahal kita Masih bisa Membicarakannya Secara kontekstual Gunung Meletus Well ada Gunung berapi Yang aktif Dan ada yang Sudah tidak aktif lagi Sudah tahu Gunung berapi aktif Lalu kita Bermukim di sana Nah apakah Kita salahkan Gunung yang Meletus Kita sudah tahu Ada gunung yang Meletus Malah lebih hebat Kita menyalahkan Tuhan lagi Coronavirus Oh ini Kemarahan Allah Boleh jadi benar Tetapi itu Ada Lompatan ide Karena Pasti ada Perbuatan Yang Menginisiasi Munculnya virus Corona ini Nah perbuatan ini Kurangkali Melanggar Kehendak Allah Dan setiap Perbuatan yang Melanggar Kehendak Allah Mendapatkan Konsekuensi Atas segala Kesalahan Yang kita buat Nah Maka Ketika kita Mengatakan Coronavirus Terus adalah Kemarahan Allah Ada Gap Ada ide Yang terlompati Kita terlalu Terburu-buru Sampai kepada Allah Sampai-sampai Kita mengabaikan Data-data Biologis Data-data Empirik Yang bisa kita Lihat Yang bisa kita Ukur Dari Peristiwa-peristiwa Yang kita Lampu Misalnya Ada serangan Coronavirus Oke Ada Kimia Tertentu Yang membuat Virus Tertentu Berevolusi Nah Mengapa Ada kimia Ini Karena kerakusan Karena manusia Membangun Pabrik-pabrik Yang seyogianya Tidak perlu Memakai Kimia Kenapa Kimia Dipakai Di pabrik-pabrik Supaya cepat Dapat untung Supaya bisa Menguasai pasar Mengapa Menguasai pasar Karena ingin Kaya Karena ingin Memiliki Lebih dari Yang dia butuhkan Karena serakah Oh serakah Itu dosa Berarti Itu melanggar Keinginan Allah Nah Akhirnya Setelah melihat Step by step Ada Ruang Yang Belum kita Bahas Dan Ini yang harus Difikskan dulu Jangan sampai Terburu-buru Sampai kepada Allah Coba pemikiran Pak C. Bennett